Halo guys kali ini saya beri tutorial tentang potensio ya potensiometer itu alat untuk merubah-rubah level sinyal ya apakah itu volume apakah tone control ya itu namanya potensio ya jenisnya kalau dari bentuknya itu ada dua macam ya ada yang bentuknya geser-geser namanya itu slider bahasa asing ada yang jenis putar rotari ya Nah jadi Hai umumnya ini Hai cara kerjanya ya Hai itu kan berdasarkan nilai Ohm pada Hai lapisan karbon ya karbon yang dibuat ada mengandung resistansi ya Hai mengandung nilai resistansi atau nilai Ohm ya misalnya ini dari ujung sini sampai sini misalnya 50 kilo Ohm ya nah sini juga ada di ujung sini sampai sini 50 kilo Ohm ya nah yaitu Hai bahan karbon itu biasanya di Hai di ditabur atau ditempelkan di bahan pertinaks ya bahan seperti PCB ya Nah ada kalanya juga untuk perangkat-perangkat yang lebih berkualitas untuk menjaga akurasi kerjanya tetap tinggi daya tahan lebih tinggi itu bahan landasannya itu dimana karbon itu ditabur ada kalanya menggunakan batu keramik batu porselen keras sehingga dia rigid kaku untuk jangka waktu 20-30 tahun dia nggak rusak ya karena PCB itu kan ada kelenturan ya Nah jadi dia bisa membuat retak-retak nanti jalur karbon ya Hai nya harganya lebih mahal kalau yang demikian ya karena namanya disitu dibuat bahan landasan yaitu dari porselin ya Hai yang rata-rata umum dipakai adalah yang bahan landasannya itu pertinaks ya guys ya Nah Hai yang penting harus diperhatikan seperti potensio itu ujung-ujungnya ini harus diklaim dengan presan yang rapi bukan diketok ya kalau yang diketok itu nanti gampang dia putus nyambung ya kualitasnya kurang baik Nah sekarang dari segi Hai disini ada judul ya logaritmis dan linier nah ini dua jenis secara kinerja peningkatan Hai eh eh resistansinya jadi nilai omnya kalau ini sekarang diner misalnya ya diner itu misalnya di sini Hai satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan ya misalnya 80 kilo masing-masing kotaknya ini 10 kilo Hai paham ya Hai paham ya guys nah ketika di tengah-tengah sini yang keempat maka dia 40 kilo Hai pahamnya nah ini kenaikannya namanya liner atau lurus Hai artinya Hai artinya sesuai dengan deret hitung Hai artinya sesuai dengan deret hitung nah deret hitung ya guys ya 1 1 2 3 40 50 60 70 80 kan begitu namanya deret hitung linier lurus ya dikurangi juga begitu surutnya nah nah Hai paham ya kira-kira Hai harganya berbeda dengan yang karakter tipenya itu logaritmis ya nih logaritmis jadi kalau logaritmis itu kenaikannya itu guys Hai menurut deret ukur ya guys ya deret ukur Hai ah pahami ya jadi artinya dari 0 2 ya kemudian 48 ya 16 dan seterusnya Hai itu deret ukur namanya Hai jadi kalau deret ukur ya itu polumenya itu di pertengahannya itu ini kan separuh jalan ya itu kalau dia misalnya kalau 80 dia bukan 40 guys kalau yang jenis logaritmis ya mungkin boleh jadi dia sudah 70 kilo Hai kesininya lagi tinggal sisa mungkin 10 kilo lagi sampai 80 pahami ya jadi dia naiknya itu menurut derek ukur nah Hai sama yang model begini juga begitu Hai nah sekarang dalam penerapannya Hai kalau yang liner kaki satu dan tiga boleh bolak-balik yang mana digronkan Hai pahamnya Hai boleh bolak-balik ini jadi ground boleh Hai ya kalau yang jenis logaritmis itu nggak bisa nanti hasilnya jadi aneh jadi dia bisa bisa digunakan Anda bolak-balik juga boleh tapi nanti kinerjanya jadi aneh jadi tujuannya ini harus tetap ya misalnya satu-satu digronkan ya Nah ini maksimal sinyal misalnya tiga Anda ingin teruskan ke ampli kaki dua ya Nah jadi anda geser dulu satu tahap ya Nah naiknya itu misalnya dua ini empat ini delapan ini 16 jadi jadi artinya dengan sedikit polume saja Hai bunyi ampli itu sudah besar Hai pahamnya tapi anda geser terus peningkatannya itu hanya sedikit lagi sampai maksimal hanya sedikit jadi menjelang separoh itu sudah besar polume selanjutnya itu akan sedikit Hai Nah kalau yang liner ya Hai yang fenomena seperti saya katakan tadi ya Hai itu kan Hai disukai oleh konsumen Hai ya artinya diputar sedikit ada sudah nyata ya bunyi amplifier itu sudah nyata tinggal sedikit Hai ke selanjutnya itu sedikit-sedikit aja apa ingin ditambah sedikit ya geser sedikit saja ya itu menyenangkan ya dan dia kalau diputar sampai habis nggak terjadi sembar Hai nah sekarang ketika budaya 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 produk-produk dan produsen di Asia itu kan umumnya bernih meh apa eh membuat cara-cara itu supaya gimana gitu ya Nah mereka pakai potensiuliner ya ya tapi di input amplifier itu sudah dibuat sedemikian rupa sehingga diberi sinyal sedikit saja digeser seperempat udah besar bunyinya Hai nah akan menyenangkan bagi orang tapi ketika konsumen memutar lagi sampai separoh bunyinya amburadul Hai makin amburadul sampai maksimal makin amburadul nah itu perbedaan gaya produsen ya Hai nah cuman anda yang perlu paham ya kalau barang-barang Eropa umumnya menggunakan jenis logaritmis karena budaya mereka itu lebih rapi ya mereka ingin kualitas kalau produsen di daerah Asia ya inilah caranya diputar sedikit katanya sudah besar bunyinya diputar sedikit lagi padahal udah sember hancur-hancuran nanti di tuding Oh speaker nggak salah speakernya nggak kuat di tuding macam-macam lah segala macam ya bukan speaker yang salah ya kemampuan amplinya itu yang ditulis sampai 20.000 watt ya itu cuman mampunya murni 30 watt ya 30 watt tapi ditulis sampai 50.000 kan bodohi konsumen namanya nah jadi guys ya pahami ya Hai itu antara logaritmis dan linier sama juga dengan disini kalau jenis liga logaritmis enggak boleh bolak-balik ya Nah agar didapat Hai praktek yang bagus ya Nah kemudian disini ada saya tulis CT CT ini ada pertengahan untuk yang jenis rotari kalau di diapa sini yang model geser itu enggak ada CT nya ini guna CT ini untuk loudness apanya yang di loudness Nah sekarang Anda misalnya di amplifier itu ada loudness Anda tekan tombolnya itu artinya begini guys ini kan dari sumber kaki tiga ya Hai dari sumber Anda buka sedikit informasinya baru keluar seperempat dari sumber ya Hai nah bunyinya masih kecil ya kan gitu ketika anda tekan loudness itu sebetulnya ya sebetulnya posisi apa ini eh dari kaki dua ini ya Hai dimajukan ke informasi di pertengahan dari sumber makanya bunyinya lebih kuat apanya yang kuat nah di bagian sumber itu biasanya perangkat itu udah dirancang yang kuat itu low sama treble ya jadi ketika anda putar sedikit ya volume kemudian ada pencet loudness nya maka yang maju itu nanti akan dominan itu bass dan treble asik 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 jadinya bunyinya ya Nah tapi kalau anda putar terus volume nya sampai-sampai di tengah ya Hai nah itu lo nanya sudah enggak bekerja lagi karena dia sudah sampai di batas dimana dia di titik loudness ke depannya itu enggak nambah lagi dia jadi dipahami ya guna loudness itu adalah untuk memajukan low dan treble di saat volume kecil pelan ya saat anda mendengarkan musik malam hari agar dominan bassnya dan treble itu diaktifkan loudness dia nggak bekerja lagi guys baik yang aktif maupun yang pasif kalau yang aktif itu loudness nya itu enggak begini guys ya yang aktif itu begini ada nanti rangkaian ya Nah ya ada rangkaian itu yang melapa di di loudness dimajukan ya tetap ya apabila sampai di tengah nanti jadi ini udah dirancang sedemikian rupa di tengah dia udah nggak kekerja lagi nggak nambah apa lagi nah ini alat-alat mahal biasanya yang pakai aktif begini loudnessnya guys nah kemudian disini ada di fit ya Nah David ya David bacanya ya Nah fit itu asalnya agak David ini berasal dari kata fit ada mungkin dengar sering dengar fitur-fitur veaturi ya Nah itu menonjolkan atau menampilkan ya sedangkan David adalah kebalikannya menggagalkan jadi yang ditonjolkan itu misalnya begini ya misalnya ada tone kontrol ya Nah ada tone kontrol yaitu kalibrasi parametrik dan lain sebagainya ada pertengahan ya guys ya pertengahan itu katanya nol desibel semuanya low mid high Nah kalau kebawah itu minus min desibel berapa 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 itu artinya begini kalau anda putar ke kiri ke arah min ya itu tonnya itu akan bekerja mengurangi dari yang disumber nah kalau sumbernya itu low mid high misalnya 555 Nah kalau middle-nya disini anda putar ke kiri berkurang jadi tiga jadi yang masuk ke amplifier itu adalah 5 5 5 3 dan 5 dan begitu Hai pahamnya kira-kira Hai nah ada juga nanti circuitnya itu ton apanya itu kan yang aktif pada transistor ya Nah sama juga halnya seperti yang saya sampaikan setelah dalam kondisi kerja misalnya Hai middle-nya dikurangi sementara treble ditajamkan jadi plus 3 misalnya Hai nah Hai untuk menghilangkan fungsi setelan ini tadi kembali kepada nol semua anggap anda nggak perlu muter-muter Anda cukup aktifkan ada disitu disediakan debit namanya kalau amplifier berkelas yang mahal-mahal itu ada disitu saklar kalau anda aktifkan debit berarti dia ini dianggap tidak ada jadi dia Hai eh seperti dari pre-em ini langsung ke sini tanpa aksesori nah oke ya guys kira-kira paham ya kira-kira nah jadi walaupun durasinya nggak sampai satu jam yang mudah-mudahan bermanfaat ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.